Intro Selamat datang di Gampung Pandu, kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara. Desa ini memiliki luas wilayah 225 hektare dengan jumlah penduduk sebanyak 1.227an yang bertambah dari 643 perhubungan dan 634 laki-laki dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 225 orang. Posisi Gampung Pandu terletak 0,5 km dari pusat kecamatan Tanah Pasir yang memiliki 3 buah dusun yaitu Bibah, Jerumen, dan Tengku Saleh. Penduduk yang memiliki jumlah kakak 370 ini dengan berprofesi sebagai petani dan juga pengusaha pakai besi yang fokus membuat senjata pajam seperti pisau, parang, arit, dan juga rencor. Profesi masyarakat di Gampung Pandu ini di hari-hari yaitu Pandai Besi kira-kira lebih kurang 60%. Selebih daripada itu, masyarakat profisinya petanihan sawah dan petanihan rambang. Sedangkan petanihan sawah, kebanyakan dikelola oleh kawan wanita karena energi berani dikatakan kepada pandai. Dalam profesi pandai besi yang terjadi kendala di antara lain bahan baku yang agak rumit dan harga pun stabil karena barang sedut bukan beri tempat. Malah barang sedut pesan dari pengumpul-pengumpul, pemanya di Medan dan lain-lain. Harapan saya ke depan adalah lebih maju industri kecil sebagai penunjang ekonomi masyarakat di Gampung Pandi. Maka saya harap harapan, bantuan, dan perhatian pemerintah daerah untuknya kepada pemerintah pusat demi terwujudnya masyarakat yang ekonomi. Pembuatan kerajinan senjata tajam yang telah turun-temurun dilakukan oleh sebagian besar warga di Gampung Pandi, Kecamatan Tanah Pasir, Aceh Utara ini telah dilakukan semenjak masa nenek moyang dulu. Lokasi ini menjadi tempat yang membuat senjata untuk masa perperangan di wilayah Kerajaan Pase. Hingga kini, masyarakat masih membuat berbagai macam senjata tajam, muai dari parang, arit, pisau, hingga senjata khas Aceh yaitu Rencong. Saya menjalani provinsi sebagai Pandai Besi, sudah 25 tahun lebih. Pandai Besi yang saya kelola memperkihkan tenaga kerja, 5 sampai dengan 8 orang berlari di Gampung Tengamik Pemintaan Koronjur Barang. Untuk saat ini, saya lebih banyak memproduksikan arit sebagai produksi gampang saya. Saya telah menggunakan mesin hampir ini sudah hampir 7 tahun. Sebelum saya mengenal mesin hampir ini sebagai alat tempah, awalnya semuanya kami lakukan dengan manual tenaga manusia. Manfaat yang sangat saya rasakan setelah menggunakan mesin hampir ini, jumlah produksi kami dengan tenaga kerja yang sama. Terjadi peningkatan hampir 3 kali lipat. Kalau sebelumnya dengan jumlah 5 orang pekerja, kami hanya bisa memproduksi 45 atau 50 unit per hari. Sekarang kami dapat memproduksi 130 sampai dengan 150 unit per hari. Adapun kendala yang kami rasakan adalah kelangkaan bahan bagus dan harganya yang sangat tidak stabil. Harapan saya ke depan mengenai Bandai Besi mendapat perhatian lebih baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah. Pandai Besi yang ada di kampung bandai adalah warisan dari nenek moyang kami dari dulu yang merupakan penyediaan persenjataan untuk kerajaan patik. Dan sekarang merupakan aktifis sedap masyarakat kampung bandai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun pandai besi yang ada di kampung bandai sudah pernah disunjungi oleh 3 menteri, baik menteri koperasi, industri dan tenaga kerja di masa tahun 1984. Oleh karenanya, untuk masa-masa yang akan datang, pemerintah dapat membina, mengarahkan, melatih para penggerdi supaya yang lebih baik untuk masa-masa yang akan datang. Kampung bandai merupakan penyediaan alat persenjataan baik untuk Aceh sendiri maupun untuk Provinsi Sumatera. Oleh karenanya, besi-besi tua yang ada di Aceh pertama dapat dibeli secara kopir untuk keperluan sandi besi. Pekerjaan pengrajin besi yang dilakukan sebagian besar warga kampung pandai tidak lagi dilakukan secara manual semenjak 5 tahun terakhir. Pekerjaan dengan menggunakan mesin hammer mill secara otomatis maupun manual membuat pekerjaan lebih praktis dan hasil produksi jauh meningkat tajam.